Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa tabir gelap kasus kematian Brigadir Yosua mulai terkewak. Polisi menetapkan Irjen Verdi Sambon sebagai tersangka. 31 personil polisi diduga terlibat dalam skenario kasus Brigadir Yosua karena berusaha menghilangkan barang bukti. Personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur bidananya, juga kita limpahkan lagi kepada baris depol. 31 anggota Polri ditetapkan melanggar etik dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua utabarat yang terjadi pada 8 Juli silam. Manuver ke-31 anggota polisi tersebut diduga menghambat Irjen Verdi Sambon untuk menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ketiga-31 anggota polisi yang melanggar kode etik itu diantaranya berasal dari Baris Krim Polri, Divisi Propam, hingga Polda Metro Jaya. Kemudian tim SUS juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini tertambah menjadi 31 personil. Polri mengakui olah tempat kejadian perkar atau TKP, awal kasus penggunaan Brigadir Yosua dilakukan tidak profesional. Pada olah TKP awal, memunculkan narasi terjadi baku tembak di rupa dinas Irjen Verdi Sambon. ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto mengakui, mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal, dilaksanakan tidak profesional dan menghilangkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Kami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal, dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat-alat pendukung sudah diambil. Selama satu minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Bain Telekampuri bahwa dicupai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Dari 31 personil polisi yang terindikasi melanggar etik, 11 personil di antaranya telah dikurung di tempat khusus. Tiga perwira tinggi ditempatkan di Makobri, Mopori. Selain sansi etik, mereka juga terancam sanksi pidana. Tim SUS akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil polisi yang diduga melakukan pelanggaran etik terkait peninggalnya Brigadir Yosua. Tim Liputan, MetroTV